Karena kalau kita bilang menyusui itu kewajiban seorang ibu, maka berden kesalahan kegagalannya pun itu ada pada ibu. Padahal kebanyakan ibu itu gagal menyusui salah satu, salah satu, salah dua, salah tiga, sampai salah seratusnya, itu adalah salah satunya dia tidak mendapatkan dukungan yang tepat. Di fasilitas kesehatan, di rumah sakitnya, nggak dipisahin sama bayinya, nggak boleh IMD, nggak boleh rawat gabung. Nanti ketemu mertua, mertuanya nyalah-nyalahin. Alah kamu udah nggak usah nyusui, asimu kering. Kamu juga mau sama anakku dulu, anakku juga nggak tak susuin. Banyak alasan-alasan lainnya. Nah ini yang menurut saya membuat kita perempuan-perempuan ini jadi tidak berdaya. Jadi doubtful. Jadi kayak, oh nggak bener nih asimu kurang, ini, ini, ini. Jadi marilah kita nih sama-sama perempuan, mendengar perempuan lain. Kalau, bukannya saya mengajak semua, kalau ada yang berpendapat tetap, ini wajib, ya nggak apa-apa. Cuma coba dipikirin lagi, ketika kita menaruh itu di kepala kita menjadi wajib, maka ketika kita melihat perempuan lain, yang mungkin kesulitan menyusuinya kita nggak tahu apa, dan tidak berhasil menyusui, kita langsung menghakimi, oh emang males kok dia. Oh emang ini kok. Yes, tetap hanya perempuan langsung kayak gitu ya Mbak ya. Jadi yang salah tuh perempuan semua, padahal kita nggak tahu cerita di balik layarnya itu apa. Oke, jadi pertanyaannya balik lagi, kalau misalnya bagaimana cara mendukungnya ya, aftercare-nya seperti apa? Carilah tempat kita mau bersalin di mana, kan hamil tuh pasti kontrol, Audrey. Kontrol bolak-balik ke bidannya, ke dokter kandungannya. Pastikan tempat kita kontrol itu mendukung, menyusui. Tempatnya ya berarti ya Mbak ya? Lalu pastikan suami juga sevisi dan semisi, jadi pas kontrol tuh diajak, diomongin. Kalau kami di AIMI punya kan namanya kelas-kelas menyusui, selama pandemi kemarin ini kita online, selami sesi online AIMI, itu ikut, ajak suami. Mertua bisa ikut lebih baik lagi. Mumpung online. Nah sekarang kita mulai beranjak ke new normal, kita sudah mau bikin juga kelas-kelas offline, nah kalau bisa tuh ikut. Karena menyusui itu perlu belajar, perlu persiapan.